Untuk Anda yang mau masuk di dalam pernikahan, penting sekali untuk Anda melakukan hal ini. Dengar baik-baik, kalau Anda mau masuk pernikahan, pastikan Anda harus benar-benar terbuka dulu tentang masa lalu Anda kepada calon suami atau istri Anda. Banyak orang masuk dalam pernikahan, dia tidak terbuka akan masa lalunya. Dan akhirnya ketika mereka masuk pernikahan dengan banyak penuh kebohongan, itu akhirnya menjadi pemicu keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga. Pada waktu tiga bulan saya membangun hubungan dengan Doni, saya langsung jujur sama dia tentang latar belakang saya. Saya sudah melakukan hubungan seks, saya sudah gagal berkali-kali bahkan saya sudah aborsi. Dan memang tantangannya bisa saja Doni tidak mau menerima saya, tapi itu jauh lebih baik daripada saya masuk pernikahan, saya tidak terbuka akan masa lalu saya. Karena apapun yang kita sembunyikan, saudara, satu hari pasti akan ketahuan. Lebih baik saya ambil keputusan untuk terbuka dan jujur dulu. Dan itu nanti terserah Doni mau terima atau tidak, yang penting saya sudah lakukan bagian saya untuk hidup jujur. Jadi ini penting sekali kalau Anda mau masuk pernikahan, bereskan dulu apa yang menjadi masa lalumu dengan cara engkau terbuka kepada calonmu sehingga dia tahu dari sebelum engkau masuk pernikahan.